Nah teman-teman, jam pagi ini habis luar agar biasa Buat teman-teman semua, habis luar agar ambil koper untuk cek pohon-pohon kita Mungkin beberapa yang kita kontrol ya, salah satunya yang perlu dikerjakan Semoga menjadi inspirasi dan informasi buat teman-teman Terutama desain apa ya yang kita lihat disini Ceks mungkin diantaranya atau iplik ya, generasinya dan Pasar Moon Kalau ini kita lihat sih sudah subur Dan Pasar Moonnya kita cek Jadi generasinya kedua dan Pasar Moon Yang mana kita angkat dulu di geron, di Jembrana Seperti apa kondisinya saat ini Karena kalau kita tanam disini sudah subur Jadi sudah subur dan belum melakukan pemotongan Tapi sudah pemilihan Artinya calon atau cakal bakal, anak cabang Nah teman-teman sudah bangun pagi Kita sepuluh olahraga, semangat selalu ya Kita cek teman-teman ikut ya Salam sehat selalu ya Tuh ini Sudah mulai dapur langkah seperti ini Kita cek yang lain Nah jadi Yang kemarin kita angkat dari kebun Kita program sekarang Nah ini dia nih Yang habis panen kemarin Yang habis panen kemarin Kita mau cek kondisinya seperti apa Ini yang kita panen kemarin Yang ada di kebun ya Tuh jadi kondisinya sudah seperti ini Nah kalau kondisi seperti ini Kita melakukan pemilihan Di antaranya ada tunas-tunas Yang tidak perlu kita pakai Dan memang benar-benar yang perlu kita pakai Nah ini antara kelebihan kelemahan Di pot, di ground Dan di pot ya Kenapa umur segini kita sudah angkat Karena kalau umur segini Jadi yang kita program kemarin Jadi untuk karakter tuanya Agak sulit kita dapat Daripada yang memang Matang di pot Atau dibesarkan di pot Beda teman-teman Nah seperti ini mulusnya Jadi mulus dia Cuma sekarang kita proses di pot ini Harapan kita Akan jadi lebih tua Karakternya dapat Nanti kita arah-arahkan Nah kita pilih dulu ya Sambil Lihat-lihat Buat teman-teman semua Kita lakukan pemotongan dulu Untuk daun Kita lihat karakter Seperti sebentar Besktor selamat menikmati rumput liar ini rumput liar jadi harus selalu bersih cabutin semua nah tadi udah kita potong jadi diantara ini nah kalau kita program pohon teman teman melayarkan seperti ini jadi ini beberapa tunas saya biarkan untuk menarik pembengkaan ini ini tunas ini juga tunas ya jadi untuk menarik pembengkaan ini apa tujuannya membiarkan ini nah jadi tujuannya ini biarkan besar otomatis ini akan jadi bengkaan kalau dipotong nanti disini tetap pipih dia untuk dapat karakter tua sama juga dengan disini selanjutnya ini juga sama nah kalau ini kita potong ini untuk pendek awalnya kan tinggi nah sekarang kita potong pendek ruasnya biar gak terpanyak karena desain kita ponnya 30 cm jadi nah teman teman bisa perhatikan jadi kecil ya tapi harapan kita ruangnya dapat nah seperti ini kita potong tadi pendek ini juga karena sudah ada tunas kita potong pendek ini juga dan ini juga selanjutnya jadi kita udah potong pendek dan kita peruning biar kelihatan di dalam seperti apa lakukan pemilihan nah itu ya kita selanjutnya lagi kita kerjakan ya selamat menikmati 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 tabungan masa depan tabungan masa depan jadi kita udah arahkan tinggal mengawati saja beberapa bentuk dengan beberapa lingkaran saja ya jadi kita kita cek dulu kuliling kondisinya sepiapa buahnya tumbuh subur kondisinya juga oke dan tuh kondisinya mantap luar biasa nah disini tinggal beberapa yang harus diarahkan terutama tunas-tunas yang baru ini teman-teman murahkan kemana bebas silahkan sesuai dengan selera ya yang jelas bagaimana mendapat kita menempatkan cabang-cabang ini posisi yang tepat artinya mencari alur sendiri yang mana contoh seperti ini kita desain pohonnya arahnya ke kanan cendong ke kanan rebah ke kanan nah karena disini ada cabang yang besar di bawahnya nah berarti disini agak tinggi berarti cabang-cabang yang disini atau tunas-tunas yang baru ini kita arahkan agak lebih tinggi daripada yang disini disini agak ke bawah jadi mencuntai ke sana agak tinggi dikit kita lihat seperti apa hasilnya ya buat teman-teman semua yang jelas kondisinya luar biasa sekarang teman-teman bisa perhatikan sendiri tinggal kasih salep kambium jadi disini kita kasih salep kambium apa tujuan salep kambium ya menghindari kebusukan jadi kalau kita tutup dengan lem ini salep kambium ini jadi air untuk dari penyeraman dari hujan itu tidak bisa membasahi kayunya ini yang dalam jadi biar gak usuk ya menghindari kebusukan merata meneman semua disini contoh seperti ini kita isi disini subur-subur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah jadi itu teman-teman jadi kita proses tadi pohon kita, harapan jadi pohon yang subur dan semoga bermanfaat ya, jadi akhirnya kita sepagi, di selaraga kita ngerjain pohon kita nah jadi seperti inilah kondisi pohon kita, buat teman-teman yang jelas, semoga terhibur dan terinspirasi jadi silahkan, ayo kita menanam secepat mungkin yang jelas kita menanam, berarti ada yang tumbuh yang kita tumbuh artinya, dalam proses ini seranda langsung, waktu ke waktu berjalan kita mendapat hasil pohon-pohon The Max yang berkualitas pohon-pohon 30 cm yang berkualitas, jangan lupa Rute to The Max akan diadakan di Banyu Mas, ya bulan Desember akhir ya dan di Abian Sumau Rute to The Max di awal Desember kita akan-akan nanti kita lonceng berusur buat teman-teman semua siapkan pohonnya yang itu jangan lupa yang kelas ekstrim ada panorama ada luar biasa salam sehat selalu dari suka-suka ya semangat selalu salam The Max sehat selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati